Sejak pertengahan Februari, pekerjaan mega proyek kantor Bupati Merangin sudah dimulai. Kamis lalu Bupati Merangin Alharis meninjau progres pembangunan gedung 4 lantai yang menelan dana APBD Kabupaten senilai kontrak 30 miliar rupiah dengan rincian 24 miliar pembangunan gedung dan 6 miliar pembangunan alun-alun. Dalam kesempatan itu tampak para pekerja tidak safety atau tidak menggunakan kesehatan dan keselamatan kerja. Melihat hal ini, Alharis menegur pihak kontraktor pelaksana. Pihak kontraktor diminta bertanggung jawab terhadap pekerja, terutama soal keselamatan. Untuk itu, pekerja harus dilengkapi dengan alat keamanan. Selain itu, pihak rekanan juga meminta mendaftarkan para pekerja KBPJS Ketenagakerjaan karena merupakan standar yang harus dilakukan. Pihak dan pendapatan pengawal dari wakil kerja, untuk berkata kecuri, untuk berkata mereka mengambil pemerintah, untuk mereka mengambil pemerintah alat kecuri, sehingga mereka bekerja, atau perlindungannya, termasuk juga saya minta nanti mereka juga punya asurasi keselamatan, asurasi dengan kerja.